Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bawanya Widyakti Dalam mata pelajaran Dukerati Plus Plus Semoga kalian senang Dalam kebedaan sehat-rakyat ya Selamat menyaksikan Pada pertemuan kali ini Kita masih akan membahas tentang Bab 1 ya Yaitu tentang posisi strategis Indonesia Sebagai poros maritim dunia Tapi dalam penumpuan ini Yang kita bahas adalah Tentang subab yang ketiga Dan subab yang keempat Yaitu tentang Perkembangan jalur laut Indonesia Dan potensi dan pengelolaan Berdaya untuk Indonesia Sekarang kita mulai dari Perkembangan jalur laut di Indonesia Yaitu Perkembangan jalur transportasi Dan perdagangan internasional di Indonesia Perkembangan jalur transportasi Dan perdagangan internasional di Indonesia Itu dibagi menjadi 5 masa Yaitu Masa Kerajaan Nusantara Masa Kolonialisme Masa Orte Lama Masa Orte Banu Sampai dengan masa reformasi sampai sekarang Disini yang akan saya bahas Yaitu intinya saja Untuk penjelasan lebih detailnya Silahkan kalian baca Di buku kalian masing-masing Kita mulai dari Masa Kerajaan Nusantara Anda pada masa hidup Buddha Pada masa ini Perkembangan jalur transportasi di Indonesia Mencapai puncak kejayaan Kenapa? Karena Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat Bahkan Sriwijaya diakui oleh Dunia Bahwa Jalur pelayaran Sriwijaya itu adalah Yang terkuat Yang menghubungkan Jalur sutra dan Dengan jalur Pedagang Arab Kemudian pada masa kolonialisme Portugis dan Belanda Pada masa ini Kejayaan Maritim di Indonesia Mulai melemah Kenapa? Karena Kekuatan armadanya Kalah oleh Bangsa Portugis Karena Pembangsa Portugis Memiliki peralatan yang lebih Modern Kemudian Untuk masa ordelama Masa ordelama Kekuatan maritim Indonesia Mengalami peningkatan kembali Karena Dikeluarkannya Deklarasi Juwanda Apa itu Deklarasi Juwanda? Yaitu Kulau-kulau dan Nilayah perairan Indonesia Menjadi bagian NKRI Jadi perairan-perairan Yang ada di sekitar Pembangsa Indonesia Itu adalah Milik Indonesia Kemudian Pada masa ordelama Itu mengalami Keunduran lagi Kenapa? Karena Dikeluarkan kebijakan Pembesituaan Atau Scraping Pembesituaan itu adalah Memperhentukan Kapal-kapal Yang sudah Berusia Tumuh Dan itu Digantikan oleh Kapal asing Sedangkan Pada masa ini Juga lebih Mengutangkan Pembangunan Darah Makanya Pekuatan Maritim Indonesia Mulai Melambang Kemudian Yang terakhir Masa reformasi Sampai sekarang Itu mengalami Peningkatan Kembali Sampai sekarang Karena Adanya Adanya Diklarasi Kemikian Departemen Eksplorasi Laut Dikeluarkanya Sarwan Suntai Kota Dan World Ocean Conference Oleh di Wampang Indonesia Kemudian Yang terakhir Pembangunan Maritim Menjadi Luma Selanjutnya Adalah Alur Laut Pupula Indonesia Ini adalah Peta Alur Laut Pupula Indonesia Atau disingkat Algi Algi ini Adalah Jalur Yang dilalui Oleh kapal-kapal Asing Yang melintasi Perairan Indonesia Jadi Penyebrangannya Lewat sini Itu ada Algi 1 Algi 2 Algi 3A Algi 3B Dan Algi 3C Kita bahas Satu Untuk Algi 1 Itu melalui Selat Sunda Kemudian Melalui Selat Karimata Laut Maduna Sampai Laut Jena Selatan Untuk Algi 2 Itu melalui Selat Lombok Selat Makassar Sampai Dengan Laut Maduna Kemudian Untuk Algi 3 Algi 3A Itu melalui Laut Sawu Laut Ombai Laut Bandar Laut Seram Maluku Dan Sampai Samudera Pasir Untuk Algi 3B Itu melalui Laut Timur Selat Tetif Laut Bandar Laut Seram Dan Seterusnya Kemudian Algi 3C Melalui Laut Arafuru Laut Bandar Laut Seram Dan Seterusnya Jadi Algi 3 ini Bertemunya di Laut Bandar Selanjutnya Sama jalurnya Sampai Laut Seram Makassar Dan Samudera Pasifik Oke Sekarang Sekarang kita Masuk Ke Sumpah Terakhir Yaitu Tentang Potensi Dan Pelaan Sumber Daya Kelautan Di Indonesia Disini Saya Tidak Akan Memahas Panjang Lebar Karena Saya Yakin Untuk Potensi Kelautan Dan Pelaan Sumber Daya Kelautan Ini Kalian Bisa Menganalisis Sumber Mulai Dari Potensi Sumber Daya Kelautan Indonesia Yaitu Perikanan Laut Hutan Manut Dan Terumbuk Arang Jadi Intinya Laut Itu Ada Ikan Ada Hutan Manut Dan Ada Terumbuk Arang Untuk Perikanan Laut Sumber Itu Dibagi Dua Yaitu Ada Ikan Pelakis Dan Yang Kedua Ikan Demir Ikan Pelakis Adalah Ikan Yang Hidup Di Memuka Laut Dan Biasanya Disini Hidup Menggerombol Ikan Pelakis Itu Dibagi Dua Ikan Pelakis Kecil Yang Kecil Dan Ikan Pelakis Besar Contoh Ikan Pelakis Kecil Adalah Ikan Teri Menggerombol Ikan Kecil Ikan Teri Pelakis Kecil Pelakis Besar Itu Ada Ikan Tunga Ikan Tongkol Ikan Cakalang Dan Bagianya Yang Mengerombol Dan Yang Agak Besar Ikan Demir Sara Ikan Ikan Pelakap Merah Mudah Utama Ngurup Apa itu Utama Ngurup Utama Ngurup Utama Hutan Bakau Yang Ada Di Pinggir Pantai Hutan Bakau Itu Memiliki Beberapa Fungsi Fungsi Ekologis Itu Bagi Lingkungan Itu Apa Dan Fungsi Ekonomis Itu Yang Bisa Menghasilkan Uang Itu Apa Saja Silahkan Cari Sendiri Atau Baca Di Puh Kalian Kemudian Kerumbu Parang Kerumbu Parang Juga Ada Manfaatnya Untuk Ekologis Maupun Ekonomis Silahkan Baca Sendiri Ya Kemudian Disini Pengelolaan Sumber Dari Kelautan Indonesia Itu Ada Yang Secara Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Ekonomi Biru Atau Buh Ekonomi Dan Berdasarkan Penyimpanan Karbon Biru Atau Buh Karbon Kita Bahas Yang Berkelanjutan Berkelanjutan Itu Artinya Mencari Atau Mengambil Ikan Tanpa Merusak Ekosistem Laut Jadi Berkelanjutan Itu Bukan Mengambil Terus Menerus Tapi Bagaimana Caranya Kita Mengambil Atau Mencari Ikan Atau Ekosistem Laut Tanpa Merusak Lingkungan Apa Tujuannya Agar Bisa Bertahan Sampai Masa Yang Selanjutnya Sampai Anak Cucu Kalian Itu Bisa Menikmati Ikan Ikan Yang Sama Dengan Yang Kalian Cari Maksud Dari Konsep Ekonomi Buru Dan Karbon Biru Tulis Pada Buku Citan Kalian Kemudian Nanti Dikumpulkan Pada E-learning Di KI 3 Oke Demikian Pembahasan Materi Support Terakhir Di Bab 1 Semesta 1 Semoga Bermanfaat Walau Bunya Mohon Maaf Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh